Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dukor Anwar Fitrianto selaku Komisi Kemahasiswaan Departemen Statistika IPDF, yang terhormat Saudara Fahru Rozi dan Farhat Satria Aditama selaku perwakilan dari Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia. Dan tentunya kepada para peserta SMS, rekan-rekan sekalian yang telah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Semoga kita semua senang biasa berada dalam kondisi sehat. Statistik Mini Seminar merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Departemen Analisis Data Himpunan Mahasiswa dan Masikma Beta IPDF. Acara ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan dari ilmu pengolahan data atau statistika dalam berbagai bidang kehidupan. Tahun ini SMS kembali hadir dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu How Social Media Change the World of Statistik, The World of Marketing. Untuk itu sudah hadir bersama kita pembicara dan moderator yang tentunya sangat luar biasa dan ahli di bidang-bidang tersebut. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan rangkaian kegiatan yang akan kita lalui pada siang hari ini. Acara akan dimulai dengan pembukaan, kemudian disambung dengan sambutan-sambutan, kemudian ada sesi materi dan tanya-jawab yang akan langsung dibantu oleh moderator dan pembicara kita, kemudian terakhir ada sesi dokumentasi dan penutupan. Nah baik, demi pancara keberlangsungan acara kita pada siang hari ini, ada beberapa peraturan yang perlu kita taati bersama, yaitu Yang pertama, akses Zoom Meeting akan dibuka 10 menit sebelum acara dimulai. Kemudian yang kedua, peserta wajib untuk mengubah nama akun Zoom Meeting sesuai dengan format, yaitu kode unik, underscore nama lengkap. Kemudian yang ketiga, peserta menyisi presensi kehadiran pada link yang telah disediakan. Link presensi akan diberikan satu kali selama acara berlangsung, yaitu pada akhir acara. Kemudian yang keempat, peserta diperkenankan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang dapat diakses melalui link yang tertera pada layar, yaitu pb.link.vb.sms. Kemudian peserta diwajibkan untuk off-mic saat acara yang mulai. Dan terakhir, semua peserta yang mengikuti acara dapat mengajukan pertanyaan melalui room chat atau langsung mengaktifkan mic saat sesi tanya-jawab ketika moderator mempersilahkan. Baiklah, langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Bapak Dr. Anwar Fitrianto selaku Komisi Kemenangiswaan Departemen Statistik KIPB. Kepada Bapak Anwar, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada GSB yang telah mempersiapkan acaranya sehingga acara ini bisa berlangsung. Saya dengar tadi ada perwakilan dari IHMSI, Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia. Betul? Iya, Pak. Terima kasih. Dari IHMSI, saya sendiri dulu di IHMSI sebagai sekjen di wilayah dua yang mencakup, mungkin masih sama ya, Sumatera, Kalimantan, dan DKI. Betul ya? Dari IHMSI. Untuk wilayah dua, sekarang DKI, Banten, Jabar, dan juga Kalimantan. Kalimantan di Pembur Barat, Pak. Oh, iya. Sumatera wilayah satu ya, masih ya? Iya, betul, Pak. Sekarang Sumatera di wilayah satu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, masih ada suksesor atau penerus dari IHMSI yang pada saatnya di sana masih baru-baru sekali dibentuk. Dan Alhamdulillah, GSB juga bisa memberikan peranan di kegiatan-kegiatan yang merupakan kolaborasi dari IHMSI dengan GSB sendiri. Ya, acara-acara seperti ini, saya pikir cukup menarik ya. Apa itu? Peranan media sosial dalam merubah dunia marketing ya. Saya pikir cukup relevan dengan isu-isu saat ini. Dan apa itu? Apalagi kita di keilmuan statistika sangat bisa mengambil peranan yang luar biasa, karena apalagi statistika dan data sains, sekarang semua serba digital akan memberikan dampak yang begitu besar. Nah, mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa terus dilaksanakan, bisa terus dilestarikan, sehingga para peserta bisa mendapatkan apa itu exposure atau pendedahan ya, atau pengalaman-pengalaman, insight-insight dari dunia nyata di marketing. Mungkin begitu saja ya. Sekali lagi, terima kasih kepada Panitia, terima kasih kepada IHMSI, GSB, dan semua peserta yang hadir di pertemuan kali ini. Semoga acaranya berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar atas sambutannya. Berikutnya sambutan akan diberikan oleh Saudara Faru Roji selaku perwakilan dari Ikatan Himunan Mahasiswa Statistika Indonesia. Kepada Saudara Faru Roji, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anwar Fitrianto selaku Komisi Kemahasiswaan Statistika IPB dan yang saya hormati hadirin Mini Statistik Seminar GSP IPB. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan GSP IPB yang telah mengundang saya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga atas persembahan luar biasa Mini Statistik Seminar ini terkait digital ya, digital media dan juga arahnya nanti ke marketing gitu ya. Saya rasa persembahan ini nantinya akan menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk para peserta seperti itu karena memang dalam era digital yang sekarang ini sangat penting bagaimana kita bisa manfaatkan sosial media gitu terutama arahnya kepada hal-hal marketing yang memberikan profit gitu ya. Apalagi sekarang ini didukung dengan kondisi pandemi yang mana kita untuk bisa dapat penghasilan tentunya akan semakin sulit gitu ya. Bahkan mungkin mahasiswa yang biasanya punya pekerjaan-pekerjaan sampingan, part time dan sebagainya pasti akan berkurang kesempatannya. Lalu dengan adanya seminar ini saya rasa bisa menjadi suatu referensi tersendiri bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media untuk hal-hal yang memberikan profit gitu ya bagi entah mungkin bagi masyarakat atau mungkin bagi masyarakat di dendungan sekitar gitu ya nanti semoga efeknya bisa sampai ke arah sana gitu ya. Dan ya kita perlu bersyukur dengan adanya pandemi juga ya. Artinya kalau nggak ada pandemi belum tentu saya bisa hadir langsung di acara ini karena kemungkinan kalau nggak ada pandemi pun acaranya offline dan posisinya saya di Jogja kawan-kawan semua di Bogor gitu ya mungkin akan terpaut jarak yang cukup jauh namun karena alanya pandemi dan acaranya dilaksanakan secara online dan saya rasa esensi dari acara ini pun nanti tidak akan bergeser terlalu jauh gitu ya esensinya akan tetap sama gitu ya dan saya bisa hadir di sini dan saya senang gitu ya saya merasa terhormat juga bisa bertemu dengan kawan-kawan semua gitu ya dan semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan apa yang diinginkan apa yang menjadi tujuan dari acara ini dilaksanakan bisa tercapai nantinya ini saya yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Saudara Faru Razi atas sambutannya berikutnya berikutnya kita ada sedikit pengumuman sebelum acara dimulai mengenai challenge jadi selama acara ini berlangsung akan ada challenge yang kita adakan yang pertama peserta diharapkan bisa membuat instastory yang berisi kesan-pesan mengenai materi yang kalian dapatkan pada sesi kita siang hari ini dan jangan lupa untuk tag akun Instagram GSB at gsb-gsb ditunggu sampai dengan hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 23.59 nah untuk 4 pemenang dengan instastory terbaik akan ada hadiah dari penelitian langsung saja kita akan segera memasuki sesi inti dari acara kita pada siang hari ini yaitu sesi materi dan tanya jawab nah sesi materi ini akan langsung dipandu oleh Kak Krishna Uliya boleh kepada operator untuk menampilkan CV Kak Krishna oke Kak Krishna Uliya ini merupakan mahasiswa statistika IPB angkatan tahun 2017 Kak Krishna juga merupakan bagian dari duta IPB angkatan ke-6 dan saat ini Kak Krishna sedang magang di data planning dan analytics di MAPAN yang merupakan bagian dari Gojek Pro oke langsung saja kepada Kak Krishna waktu dan layar kami persilakan Kak baik terima kasih kepada MC atas perkenalannya Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi semuanya apa kabar semoga semuanya sehat dan afiat ya di masa pandemi ini mungkin kita harus tetap menjaga progres supaya bisa menjaga kesehatan kita dan juga tetap jaga kesehatan masing-masing nah baik hari ini kita akan berdiskusi tentang how social media change the world of marketing mungkin di sini sebagai pembuka saya ingin bertanya apakah di sini ada yang tidak menggunakan social media saya mungkin di sini saya yakin di sini tidak ada yang tidak menggunakan social media ya nah dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa social media ini memiliki peran yang sangat kuat atau impact yang sangat kuat dimana hampir semua orang menggunakan social media dan secara sadar ataupun tidak mungkin kita tahu bahwa social media yang kita gunakan ini kita gunakan secara gratis sebenarnya dibalik gratisnya social media yang kita gunakan itu ada ada transaksi dibalik itu ya itu biasanya digunakan sebagai marketing maka dari itu biasanya data-data dari pengguna social media itu bisa digunakan oleh penyedia jasa social media untuk menjadi bahan marketing nah di sini sebenarnya hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi para pemilik bisnis ataupun pemilik brand untuk meningkatkan brand awareness dan lain-lain maka kita bisa lihat bahwa social media ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menjadi sebuah platform marketing yang sangat baik tapi tentunya jika kita tidak memiliki pengetahuan tentang data untuk membuat strategi-strategi yang baik untuk membuat campaign marketing tentunya nanti marketing yang kita lakukan itu tidak akan bisa berimpak besar seperti itu maka dari itu tentu kita perlu mengenal bagaimana kita bisa menggunakan social media untuk membuat strategi marketing yang benar maka dari itu hari ini GSB mengundang narasumber yang luar biasa yang sudah berpengalaman di bidang marketing dan juga sekarang sedang menjadi seorang digital marketer yaitu setelah mengenal tentang marketingnya beliau juga sudah mengenal tentang bagaimana social media bisa berimpak terhadap marketing nah mungkin kita bisa mulai berkenalan dulu nih dengan narasumber kita pada hari ini mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu dari CV-nya boleh ditampilkan CV pembicara kita pada hari ini nah oke narasumber kita pada hari ini adalah Kak Haikal Rian Pradana yang adalah seorang digital marketing analis di Red Doors beliau sudah masuk ke Red Doors selama 3 bulan terakhir dan disini bisa kita lihat bahwa role yang dilakukan oleh Kak Haikal ini sangat berkaitan sekali dengan marketing campaign dan juga dengan social media mungkin kalau kita lihat ke bawah lagi sebelum bergabung bersama Red Doors di digital marketing analis Kak Haikal ini juga sudah berkecimpung di dunia market research analis selama 2 tahun 5 bulan berarti disini kemampuan marketingnya sudah tidak diragukan lagi ya untuk Kak Haikal dan juga mungkin understanding tentang market di Indonesia itu Kak Haikal sudah cukup mumpuni gitu ya dan juga kalau kita lihat ke bawah lagi terus-terus nah disini kalau kita lihat background educationnya Kak Haikal ini merupakan mahasiswa oh lulusan lulusan dari Institut Teknologi Bandung dalam jurusan Master of Business Administration dan Management oke dan dulunya di Universitas Brawijaya Bachelor of Arts nah mungkin disini menarik ya dari Bachelor of Arts Linguistics lalu sekarang menjadi digital marketing analis mungkin Kak Haikal juga bisa apa ya bisa bercerita gitu bagaimana dari sana tiba-tiba ke sini gitu ke dunia data gitu ya berarti disini juga membuktikan bahwa data ini nggak cuma untuk orang statistics dan sebagainya tapi bisa juga dari orang-orang background yang bukan statistik kayak gitu ya mungkin kita sambut dulu nih Kak Haikal selamat pagi Kak Haikal Halo selamat pagi semua apa kabar sehat-sehat semua ya iya Kak apa kabar Kak Haikal ya baik-baik semuanya lah sehat oke oke Kak ini kayaknya udah pada nggak sabar nih Kak untuk mendengarkan materi dari Kak Haikal Kak Haikal gimana? udah siap? ya siap oke baik mungkin sebelum kita mulai Kak saya mau mengingatkan dulu nih kepada peserta untuk jangan lupa untuk melakukan challenge yang tadi udah diberikan oleh MC ya bahwa kita ada challenge untuk review nih di Instastory lumayan juga tuh buat kalian bisa mendapatkan hadiah e-wallet kayak gitu oke Kak Haikal mungkin kita bisa langsung mulai aja diskusinya ini Kak Haikal mau diskusinya langsung atau materi dulu baru nanti diskusi di belakang oke mungkin oke mungkin penyampaian materi dulu kali ya baru kita diskusi oke baik oke oke baik Kak mungkin operator boleh dibantu nanti untuk share screen dan kita berikan kepada Kak Haikal Rian Pradana waktu dan layar kami persilahkan oke ya terima kasih Mas Krisna ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua ya terima kasih Mas Krisna udah memperkenankan saya untuk presentasi disini ya ya topik kita kali ini How Social Media Change the World of Marketing ya sebenarnya ini topik yang kita semua udah pada kenal ya kayak social media itu apa marketing itu apa cuman kenapa harus social media yang merubah perspektif marketing jadi social media itu sebenarnya udah kita udah aware dimulai booming di tahun 2000-an ya tapi dulu itu social media masih nggak dipakai untuk exposure-nya untuk marketing strategi justru saat ini di recently ya social media itu dipakai untuk para marketer untuk mendapatkan customer untuk jualan produk untuk dia naikin sales itu lewat social media jadi salah satu caranya di social media itu ada yang namanya content marketing content marketing itu marketer post content di social media kayak di instagram di facebook dia post regularly gitu ya ada juga yang namanya paid advertising paid advertising itu kita bayar bayar dari platform kayak facebook ads instagram ads itu kita bayar supaya untuk mendapatkan target audience yang kita mau yang objektifnya indian mereka bisa convert atau purchase atau bisa membeli produk yang perusahaan itu tawarkan oke jadi itu ya kurang lebih tentang social media change the world of marketing dan apalagi di era sekarang ya gara-gara ada disrupsi ya digital marketing karena covid-19 ini jadi social media makin exposure-nya makin besar gitu oke ya ini agenda kali ini itu ada tiga ya sebenarnya nanti akan dijelasin tentang the power of social media kita akan belajar insight-insight apa yang ada di social media dari sisi global maupun social media yang ada di Indonesia kita akan belajar itu yang kedua kita akan belajar tentang strateginya gimana kita bisa develop successful social media strategy in short gitu ya yang ketiga importance of analytics jadi kenapa kok ada harus ada strategi sama analytics gitu ya kalau dulu mungkin exposure-nya cuma strategi 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 gitu ya tapi kalau sekarang di era big data kayak gini kita harus bisa leverage atau mewanfaatkan analytics untuk untuk mengukur apakah marketing strategy kita itu udah bener profit kita apa udah membaik cost kita apa udah turun kayak gitu-gitu ya jadi kita mengukur what we do is right or wrong kayak gitu jadi kenapa harus ada kombinasi antara dua skill ini jadi strategi juga jalan analytics juga jalan ini pengaruhnya juga ke karir juga ya jadi banyak job posting itu kalau kita lihat di tech company di startup itu banyak yang kualifikasinya itu mereka minta kayak yang bisa marketing strategi yang bisa measure ROI tapi juga bisa juga dia bisa statistik harus bisa misalkan hypothesis testing harus bisa A-B testing harus bisa misalkan pakai programming language kayak R Python kayak gitu itu makanya sekarang itu skill yang seperti ini sangat high demand karena perusahaan terutama tech company itu utuh banget dengan skill skill kayak gini oke mari kita bahas satu-satu disini ada social media marketing jadi apa sih social media marketing kayaknya kalian juga lebih tahu ya social media itu apa jadi social media itu social interaction using highly accessible jadi highly accessible itu maksudnya kita bisa akses dimana aja kapan aja itu ya dan scalable communication techniques atau communication nya itu kita bisa skill disana ntar kita bakal bahas ini lebih detail terus objektifnya apa sih social media marketing itu purpose nya apa jadi social media marketing itu kita ingin build our brand jadi mulai dari brand awareness mulai dari kita build brand equity dari company yang kedua dia harus bisa engage dengan audience fans atau users makanya di social media itu kadang-kadang ada postingan yang lucu ada yang entertaining yang tujuannya sebenarnya cuma untuk engage aja engage dengan audience dengan fans gitu ya dan juga yang ketiga social media marketing ini dia increase website atau store traffic misalkan company itu udah punya website ya ya otomatis mereka pingin dong audience yang ada di social media itu itu kunjungin ke website mereka kenapa mereka pingin traffic ini ya indian mereka pingin orang-orang atau visitor di website itu mereka bisa purchase produk mereka atau jasa mereka ya ya yang keempat ya langsung jadi increase sales ya tadi indian kita pingin orang itu beli naikin sales dari company oke kita bahas satu-satu tentang social media insight ini kalau ini gimana ya oke gini aja ya oke ya ini social media insights jadi populasi saat ini di dunia itu ya around 8 billion ya 8 miliar sedangkan unique mobile phone numbers itu sekitar 5 miliar internet user 4 miliar active social media users itu lihat disini 4 ya hampir setengah dari total population itu social media users jadi sangat disayangkan kalau seorang marketer atau company itu tidak memanfaatkan social media sebagai salah satu atau part of badian marketing strategy itu oke 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 ya ini growthnya ya kalau kita lihat dari sini growth dari social media itu per tahun ini ya dari kalau kita lihat 2020 dari 2019 itu 9 ya estimate 10% ya aktif social media users itu nambah terus setiap tahun jadi gak akan ada habisnya social media ini jadi orang populasi makin banyak makin banyak orang makin install kayak instagram facebook twitter macem-macem ya itu yang bikin social media ini grow terus makanya marketer itu ingin memanfaatkan momen kayak gini ya ini ini social media use versus total population variation oke kalau kita lihat Indonesia dari mana di sini South East Asia itu 63% dari total populasi udah lebih dari separuh dari total populasi kayak di Indonesia udah pake social media ini ini platform yang paling banyak digunain untuk terutama untuk advertising audience atau based on active active users monthly active users itu facebook paling gede yang kedua youtube tiga whatsapp terus instagram tiktok makin trending saat ini oke ya sekarang insight social media di Indonesia jadi kalau kita lihat populasi dari social media ini kita bisa sampai 270 juta jiwa sedangkan kita lihat ya social media usersnya sudah 160 juta jadi sudah sangat banyak lebih dari separuh 59% oke ini growthnya social media growth 8% tiap tahun oke next ini device ownership jadi jadi ownership ini yang dimilikin ya oleh masing-masing dari populasi itu kita kita semua sudah pasti pakai namanya smartphone malah kalau kita compare di sini laptop sama desktop masih lebih tinggi smartphone jadi makanya sebagai marketer itu kadang-kadang bukan kadang-kadang ya kita selalu target mostly itu pengguna smartphone dan juga kalau kita lihat dari booking average dari kayak kalau misalkan di reddors itu ya hospitality industry ya itu mostly dari aplikasi dari smartphone ya makanya ini insight-insight kayak gini kita kita perlu untuk mengerti gitu ya ya ini daily time spent with media jadi average ya jadi average kita itu lihat kita sekarang sama nonton TV itu banyakan pakai social media 3 jam per hari jadi kalau kalian lihat instagram insight gitu ya kalian itu bisa track kadang-kadang kita itu nggak nggak sengaja ya buka-tutup buka-tutup IG ternyata kalau kita total sehari itu bisa 2 jam bisa 3 jam ternyata total buka social media di Indonesia seperti ini oke next ini overview of internet use ini percentage ya 64% ini internet kalau kita main internet ya sekarang udah jamannya internet ya 8 jam udah sepertiga dari waktu harian kita pakai untuk internet dan growth-nya sangat tinggi 17% ini kalau kita lihat web traffic by device web traffic by device itu kalau kita lihat di sini mobile phone users itu paling gede lagi-lagi karena most of us itu sekarang udah pakai mobile phones daripada pakai laptop untuk browsing untuk misalkan pesan pesawat pesen hotel pesen makanan gitu ya pesen ojek ya oke ya ini most visited websites ya of course ya google ya pertama ya yang kedua youtube time per visit youtube paling gede 26 million facebook 8 million sampai detik instagram whatsapp ya kompas twitter oke ini online content activities jadi kita itu ngapain sih biasanya kalau mainan hp atau kita pakai laptop api ternyata 99% itu kita suka nonton online videos jadi suka ya let's say youtube ya suka nonton vlogs ya listening to music podcast 43% oke ini online privacy and well being ya jadi oke ini seperti cookie strike screen time ya jadi ini oke next ya social media overview ya kalau kita lihat ya 160 ya ini usersnya kita udah bahas tadi ya 50 more than 50% ya oke ini increasing terus di Indonesia pengguna social media ya active usersnya yang pakai mobile 99% ini ini kita perlu bahas namanya demografi ya advertising untuk audience profile jadi kalau kita lihat disini by gender itu kebanyakan dari kita 18 to 24 years old yang kedua 25 to 34 years old ini segmen-segmen by age ya kalau orang itu advertising audience itu kebanyakan disini di facebook instagram jadi advertising audiencenya itu dari range age segini sama age segini kebanyakan oke tapi tergantung produknya juga ya kalau produknya menyasar kekalangan orang-orang tua atau generasi baby boomer itu mungkin bisa kesini juga ya depends oke ini social media behavior jadi 99% visited or used social network or messaging service oke jadi average time spent average number of social media accounts per internet user 10 percentage of internet users oke 55% yang menggunakan social media oke oke ini kita udah bahas ya youtube social media platform ini facebook audience profile ini kalau mau pasang ads di facebook ya jadi pengguna facebook di indonesia itu 130 yang facebook reported advertising reach sampai total reachnya itu lebih dari 13 itu 62 62 ya ini kita lihat ya percentage of ad audience itu 44 persen cewek ya 55 persen laki-laki di facebook oke ini access by device sekarang itu ternyata pakai mobile ya kebanyakan akses facebook daripada ini bisa jadi sarana untuk targeting ketika kita paid advertising dipakai facebook ads jadi gak cuman target yang ini tapi mostly kesini ini engagement facebook engagement benchmark oke ini average engagement rate for facebook page itu 4% engagement rate facebook video post itu 9 atau 10% ya average engagement facebook itu kalau image post ya lebih kecil ya jadi kalau kita bandingin ya video sama image orang lebih tertarik ke video ternyata kalau ada ads di facebook kayak gitu oke ini instagram ternyata kalau kita lihat instagram audience profile kita kebanyakan dari kita itu ya sedikit slight slight difference ya kebanyakan female daripada male kebanyakan acwe ini pengguna instagram 63 million masih banyak pengguna facebook ya oke ini twitter audience pengguna twitter lebih banyak 10,65 milion nah ternyata pengguna twitter itu paling banyak cewek gitu ya daripada cowok ya ini linkedin ya kalau kalian pakai linkedin ya itu untuk sebenarnya linkedin itu juga masuk sosial media cuman untuk dunia profesional gitu ya jadi percentage at audience nya itu kebanyakan laki-laki di linkedin sedikit lebih sedikit ke female ya 41% ya ini sources of new brand discovery free jadi kalau orang cari brand atau produk di channel manapun itu yang paling gede search engine search engine kayak google search gitu ya jadi kita mau cari brand apa itu search engine yang kedua ads on television jadi kita bisa lihat brand-brand baru itu dari televisi yang ketiga baru ads in social media jadi social media ini nomor tiga ya jadi kayak word of mouth tv show itu udah udah percentage-nya udah makin turun daripada social media oke ini value ya jadi kalau kita bicara monetary dollar value-nya total digital ad itu spendnya itu 1,8 miliar billion search ads itu 775 million spend on social media ads ya ini spend on social media 342 million jadi masih ya nomor tiga ya daripada search ads ya ini yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk paid advertising jadi kira-kira total total di Indonesia itu segini ya ini digital banner 354 juta oke dan lain-lain ya ini value growth value growth-nya kalau kita lihat digital ad spend ya 16% digital search ad itu 16% kenaikannya tapi social media ad spend itu 19% paling gede disini makanya sekarang ini digital marketer itu udah pada shifting ya jadi kebanyakan budget yang dikasih oleh company itu digunakan untuk social media ad spend gitu oke oke kita masuk tadi tadi kita bahas tentang power of social media ya sekarang kita masuk ke strategi strategi marketing atau online social media marketing strategi ini ini supaya kelihatan jadi ini kita lihat disini ya ini ada namanya hood suite ya agensi social media marketing yang paling gede sekarang suite itu dia survei kita sample sebanyak 9279 marketer ya ini bukan sembarang orang marketer dia survei di seluruh dunia ya kebanyakan dari mereka 73% itu mereka ingin increase acquisition of new customer mereka ingin nambah customer base ingin mereka naikin ke traffic mereka sampai ke purchase mereka terus yang kedua 64% mereka ditanya apa sih outcome-nya yang ingin kamu achieve untuk social media dia jawab ya ingin brand awareness jadi orang itu ingin lebih kenal sama brand lebih dekat sama brand kita yang ketiga ditanya drive conversions ingin naikin conversion leads purchase product inquiries permintaan produk yang ketiga oke kalau kita lihat disini kalau katanya hoodsuit ini kebanyakan dari mereka ini sebenarnya agak misleading gitu ya katanya pendapat dari hoodsuit kenapa karena yang improve customer experience itu cuma 23% gitu ya padahal customer experience ini kata mereka kata hoodsuit ini sangat penting sekali karena ibaratnya gini kita belanja misalkan di store kita belanja kita kan pasti ingin misalkan masuk mall grand indonesia ingin lihat baju pastikan ada sesuatu hal yang membuat kita stay lama disitu gak tahu customer servicenya atau penjaganya salesman gak tahu lagi dengan susunan display baju-bajunya kita ingin pertahan disitu itu namanya customer experience jadi kita bisa kita senang dengan journey kita dari awal masuk store sampai kita beli produk itu namanya customer experience itu kalau di offline store sekarang kalau di digital store itu katanya hoodsuit itu kebanyakan dari mereka itu enggak mikirin kesitu jadi mereka pengennya increase profit increase sales padahal customer experience itu penting makanya disini mereka pengen gimana customer experience ini yang dari offline store ini dia pindah ke online gimana orang di online itu misalkan buka aplikasi Tokped buka aplikasi Shopee dia dia harus kebanyakan customer experience dari beginning dari ketika masuk sampai dia purchase itu benar-benar bikin mereka puas kayak gitu ya jadi contohnya disini kalau kata food suite itu jadi ada orang namanya Claire Wins ya dia itu dia itu punya luxury skincare cosmetics atau company yang harus tutup store harus tutup karena pandemik gitu ya terus klarence ini punya strategi dia itu visualize visualize gimana caranya customer experience yang dialami oleh customer-customer dia waktu offline waktu di toko offline gitu ya itu bisa pindah sama-sama enaknya di online store gitu ya jadi si klarence ini dia dia mencoba cara itu dia launch new service ya dia bisa dia sampai bisa di e-commerce dia itu bisa pakai bisa customer bisa book free video consultation dengan klarence beauty advisor misalkan kayak gitu jadi seolah-olah pengalaman experience di offline itu gak ada bedanya sama online kayak gitu jadi customer experience itu penting ini salah satu strategi-strategi marketing yang perlu dimiliki oleh seorang marketer kayak gitu oke oke ya ini kita bahas dulu tentang basic marketing strategy formation process jadi marketing strategy itu kita itu punya tiga step disini jadi sebelum kita itu pingin orang itu beli beli produk kita naikin kita itu harus bisa analisis dulu jadi namanya itu analyzing the environment yang dimana customer itu jadi target dari sebuah company jadi kalau kita lihat disini analisisnya itu ada lima tempat jadi ada company company itu yang paling penting sorry yang paling penting itu customer customer dulu jadi kalau kita lihat customer itu kita target customer nya udah bener gak sih siapa yang jadi customer kita kayak gitu jadi analisisnya arahnya kesitu yang kedua kayak competition competition nya itu gimana market share di industri yang sama misalkan jualan cosmetics atau skincare kompetisi yang lain itu jualannya apa juga sih apakah produk mereka lebih bagus penjualan mereka lebih bagus market share nya berapa kayak gitu jadi ada analisis kayak gitu harus ada terus ada namanya konteks konteks itu kita harus ngerti mahamin dari customer kita konteks nya apa konteks nya misalkan di era pandemi digital terus apa yang harus kita lakuin kayak gitu terus culture nya apa culture di tempat tertentu di kota-kota tertentu itu apa kita harus ngerti itu namanya konteks collaborators itu kita harus ngerti collaborator dari company itu siapa aja dan company company itu kayak strategi atau visi-misi dari company nya itu jadi analisis itu harus ada dulu di marketing strategi formation proses first phase second phase itu decision decision itu ada action plan namanya segmenting targeting position kita harus segment dulu customer itu siapa aja terus kita misalkan dari age nya berapa cewek atau cowok di social media platform yang mana twitter atau instagram atau facebook kan tadi kita udah bahas beda-beda banyak mana female atau male terus age nya lebih range age nya lebih kemana siapa yang kira-kira age segment mana yang kira-kira cocok untuk produk kita itu kayak gitu baru action plan kita masuk ke product promotion place yang dimana ini adalah value creating yang value creating nilai yang di create oleh company lewat product promotion place itu price itu value capturing jadi orang bayar bayar jadi kita kita capture sebagai perusahaan kita capture price untuk dijadikan revenue gitu kan ya terus in the end outcome ini harus ada jadi outcome dari sisi customer jadi kayak acquisition customer jadi kita bisa tarik orang baru orang baru untuk beli produk kita new customer ya terus ada namanya retention customer retention itu ya orang stay gak ada churn kalau bisa gak ada churn itu gak ada customer yang keluar ya artinya tetap repeat order terus yang ketiga buy rate buy rate ini ya conversion rate ini 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 objektif terakhir dari semua tadi analisis yang kita lakuin company itu indian harus increase sales profit nya harus ada franchise ini kalau ada bisa brand atau market position oke next ini marketing mix ya tadi kita udah bahas ini lebih detailnya aja jadi ini yang value creation yang nilai yang dibuat oleh perusahaan untuk customer jadi harus ada namanya product product customer solution jadi yang harus bisa masih solve problem mereka jadi promotion communication sebagai sarana communication dia kayak direct marketing public relation advertising itu masuknya di promotion convenience place place itu ya ada tadi ya ada offline store bisa ya atau mungkin e-commerce masuk place juga ini price itu tadi value capturing jadi kita ambil value dari jadi setelah kita customer sudah kasih value kita harus ambil value-nya juga dong ya kan jadi kita ambil price-nya atau harga yang dibayar oleh customer jadi kayak discount credit terms payment is price available oke next ini gak kelihatan ya oke ini framework-nya ya kita singkat aja disini kita udah bahas tadi tentang basic marketing strategi kalau framework disini itu ya kita disamping tadi ada kolaborasi customer konteks disini harus ada namanya search engines search engines itu ini kalau ini digital digital marketing jadi one step ahead dari marketing search engines itu kayak sekarang itu kayak google google search gitu ya jadi orang bisa google tadi kita dia bisa search brand kita terus social media social media ini harus pasti ada harus pasti ada di digital marketing strategi jadi company ini harus bisa nasih kayaknya di brand awareness atau mungkin bisa dari sisi performance performance itu naikin sales ya terus dari sisi e-commerce e-commerce itu contohnya kayak ya kalau di global kayak amazon alibaba gitu ya kalau di Indonesia konteksnya mungkin kayak atopet shopee dan lain-lain konteksual interaction ini juga penting ya jadi tadi udah dijelasin konteks jadi kita harus tahu konteks customer kita kayak culture mereka apa konteksnya misalkan lagi pandemi gitu ya omni channel omni channel ini sebenarnya integration integration dari channel channel yang ada dari offline channel online channel kita harus semua terintegrate itulah namanya omni channel terus disini ada namanya marketing analytics jadi marketing analytics ini nah ini yang tadi aku bilang harus ada marketing analytics ini kita pingin track marketing strategi kita udah bener gak kita tahu dari mana produk atau service yang kita tawarkan udah bener price-nya udah bener sesuai dengan market average price gak sesuai dengan customer yang customer willingness price-nya gak kayak gitu promotion place-nya gimana itu lewat marketing analytics terus in the end harus ada namanya value creation jadi di mata customer itu brandnya harus ada satisfaction-nya harus ada kayak gitu dari sisi company melihat customer itu harus ada acquisition retention yang kita udah bahas tadi next oke ini customer decision journey customer decision journey itu kita kita lihat ya tadi journey dari awal dari dari awal customer itu setelah melihat advertising kita atau konten kita di sosmed di website di google search di website kita jadi mereka harus masuk ke phase one namanya awareness mereka considers initial set of brand brand perceptions and exposure to recent touch points jadi ini first phase jadi pertama mereka aware dulu nih dengan brand kita setelah aware baru mereka masuk ke evaluation evaluation di sini yang mereka consider jadi misalkan dia bandingin ini ya dia atau subtract brand lain dia bandingin dengan brand lain kira-kira brand lain lebih bagus sama brand yang aku lihat tadi kalau lebih bagus atau lebih cocok di sisi mereka mereka akan purchase ultimately purchase setelah purchase mereka enjoy nikmatin produknya setelah dia advocate itu penguatan dia itu kayak penguatan itu kayak bisa rekomendasi ini dong beli produk ini aku kemarin pakai produk ini enak kalau bisa jadi masalahnya bisa hilang bisa tersolve kemudian bond itu mengikat dengan brand itu kalau kita customer itu sudah sampai sini dia tidak perlu balik lagi jadi sudah ada namanya loyalty loop jadi loyalty loop kalau sudah tercipta bond ini jadi loyalty loop ini sudah masuk ke purchase jadi ketika orang sudah terikat dengan brand dia tidak perlu melalui proses ini bisa langsung purchase lebih cepat sampai sini ngerti semua ya oke ya ya ini brand versus performance marketing tadi kita sudah bahas jadi ini namanya customer journey atau purchase funnel ya jadi kalau kita lihat atau namanya customer decision journey jadi kalau customer itu dari awal awareness terus dia masuk ke tahap consideration terus dia setelah consider dia purchase terus dia loyal ya advocacy ini bisa jadi salah satu strategi marketing yang objektifnya itu beda-beda jadi misalkan ini brand advertising jadi brand advertising itu untuk awareness misalkan gitu jadi misalkan di suatu tech company dia ngomong marketing head kita plan ini apa ya kita mau ini building awareness lewat brand advertising jadi tujuannya cuma orang aware aja kita nggak perlu orang itu in the end purchase apa nggak pokoknya customer bisa aware aja brand kita itu udah sukses kayak gitu ya terus kemudian consideration conversion ini baru performance advertising jadi performance advertising itu kayak memang ads nya itu tujuan untuk menarik orang supaya convert supaya beli gitu oke next ya oke ini company gimana caranya pakai social media mereka gimana sih pakai social medianya ini yang pertama mereka itu pasti listen and engage ya ya listen and engage itu mereka pengen pelajarin gimana sih user generated content jadi konten-konten yang di adjust berdasarkan usernya terus mereka pengen learn apa yang orang katakan tentang brand kita mereka pengen pelajar mereka pengen listen aja pengen engage gitu ya orang katakan ini kita respon positif respon positif listen and engage terus kedua namanya second function advertising jadi company itu ingin advertise di social media platform namanya audience targeting ini bisa termasuk namanya paid advertising advertising berbayar oke bisa at all stages of consumer journey tadi yang kita jelasin tadi yang mulai tujuannya awareness atau performance kayak gitu terus yang ketiga boost performance on platforms jadi boost performance on platforms itu mereka pengen platform-platform social media itu reach-nya naik engagement-nya naik kayak kita pengen posting kita itu likes-nya itu dapat banyak banget pengen naikin like kita pengen postingan kita di social media di instagram misalkan share-nya banyak jadi banyak dari customer kita itu saling share gitu ya itu tanda-tanda sukses kayak gitu terus banyak komen jadi di instagram di facebook tuh ngasihin banyak komen terutama komen-komen yang positif tentu terus sales terus social media jadi ini maksudnya ketika social media jadi kayak misalkan orang ngepost sesuatu di facebook di instagram jadi orang klik itu bisa langsung direct ke website mereka untuk purchase gitu ya ya itu namanya kayak gitu lebih ke tadi ya performance advertising social commerce itu maksudnya rekomendasi rekomendasi dari user lain misalkan orang ngasih review gitu ya eh aku kemarin beli produk ini dia kayak komen di instagram di facebook kemarin beli produk ini khasiatnya ini manfaatnya ini jadi kayak merekomendasikan gitu namanya social commerce oke next ini social media intelligence and management jadi kita bisa monitor ya apa yang kita lakuin tadi dengan namanya monitoring and analytics oke ini bisa ya kita lihat langsung ke google analytics ya pakai ada hoodsheet ya mention spread social ya kita bisa pelajaran ini online ini namanya matrix jadi kalau kita mau track social media kita sukses banyak sekali ya matrix ini kalau kita lihat dari marketing ada sampai 100 100 matrix tapi ntar kita bakal bahas matrix mana kira-kira paling penting oke ini matrix ya ini salah satu metrik dari social media ya namanya kita lihat mention jadi dari mention ini kita bisa kita bisa lihat mention terhadap total possible mention berapa 46% terus kita lihat namanya sentiment sentiment analysis kalau kalian pernah lakuin ya apalagi mahasiswa statistik kalau pakai programming art itu bisa lakuin sentiment analysis jadi ada kalau aku sendiri sebenarnya nggak begitu paham banget tentang sentiment analysis cuman ini skill-skill yang penting banget yang kita itu bisa tahu misalkan gini sentiment analysis itu kebanyakan dari user-user kita di social media itu ngeluarin kata-kata apa jadi misalkan mereka ngeluarin kata-kata negatif jadi negatifnya cuman 10 dia di count 10 neutral paling banyak positif segini jadi kita bisa evaluate dari sentiment dan lain-lain banyak metrik social media tapi nanti kita bahas important metrik yang kita yang para digital marketing analis itu gunain oke ya ini yang yang terakhir dari social media namanya influencer marketing kalau kita lihat ini ada anak namanya Ryan Kaji ini anak ini terkenal banget sampai-sampai youtubernya dia ini cuman anak ini mungkin 9 tahun sekarang ini kalau kita lihat youtubenya dia sekarang itu gak cuman 25 juta subscribernya sekarang itu udah 30 juta jadi ngalah-ngalahin subscribernya siapa Deddy producer atau Atta Halilintar mungkin ngalahin mereka cuman mungkin Deddy producer itu 15 milion ya kayak gitu ini influencer marketing ini kayak dia dia promote aja jadi toys atau mainan-mainan dari Lego Metal Spin Master dia cuman promote aja disitu dia sama company dibayar gitu dia salah satu atau average videosnya dia itu bisa sampai 40 billion oke ini kita belajar influencer marketing influencer marketing ini sebenarnya cukup simple ya kita kita pingin brand kita itu di-advertise sama influencer tujuannya apa ini supaya kita dapat following following yang banyak ke brand kita gak cuman ke influencer tapi ke brand kita jadi bisa customer reach jadi kita bisa reach banyak customer gitu yang yang tiga dan keempat itu reputation sama expertise kita juga pingin influencer kita itu ya semakin reputation-nya semakin tinggi semakin bagus expertise-nya makin tinggi makin bagus misalkan kalau kayak ada namanya YouTube di Indonesia itu namanya kuliat itu gadgetin kalian pernah denger gadgetin jadi gadgetin gadgetin itu jadi kita jadi ada company kayak laptop company kayak Asus Acer mereka promote dia itu namanya influencer waktu udah hampir habis kita masuk ke analytics saja oke sekarang ya analytics kenapa sih penting sebenarnya ini ya tadi kita udah tahu tentang bisnis knowledge bisnis domain dari marketing strategy sekarang kita penting analytics kenapa yang pertama kita bisa pahamin audience kita yang kedua kita bisa track performance kita makin bagus performance kita sales nya makin naik gak sih cost nya makin turun gak sih terus kita harus tahu dari analytics yang kita lakuin itu udah bener gak terus yang terakhir otomatis kita bisa kasih insight insight ke management misalkan gitu ya ini contohnya namanya growth objective jadi sebagai seorang analis itu kita harus punya objective terutama di dua hal ini yang pertama objective yaitu increasing new customers jadi customer yang belum pernah purchase atau yang belum pernah visit website kita kita ingin naikin yang kedua kita ingin naikin order size dari repeat customer dari customer base yang kita udah punya kita ingin naikin kita gak naikin customer tapi kita naikin volumenya volumenya kita ingin naikin jadi kita sebelum analisis kita harus tahu ini objektifnya kemana mau naikin customer atau naikin order size dari customer yang udah ada oke next ini marketing funnel kita udah belajar tadi ada customer decision journey dari awareness consideration terus dia purchase terus dia retention loyalty dan advocacy kayak gitu ya disini itu lebih ke kita tracking dengan menggunakan digital marketing matrix yang namanya yang pertama kita lihat impression impression itu kalau misalkan orang launch facebook ads gitu ya kan orang banyak yang lihat viewer-viewernya itu dihitung impression misalkan kita lihat produk ad ini tiga kali orang lain lihat tiga kali berarti total impression 6 kayak gitu ya jadi kalau reach itu number of unique viewers jadi walaupun orang itu lihat tiga kali lima kali tetap dihitung satu orang jadi yang unique jadi sebenarnya bedanya cuma itu aja terus setelah orang itu masuk impression setelah orang itu lihat ad kita mereka kan pasti klik ya pasti gak semua ya pasti ada beberapa yang klik yang klik yang kemudian dia ke website gitu ketika klik kita bisa gunain metrik namanya click through rate sama per click ya kita ntar bakal bahas lebih detail terus kemudian dia kita kita lihat setelah mereka masuk website kita mereka doing engagement kayak misalkan download browser register account atau register email terus atau dia add to cart gitu ya dia belanja apa disitu baru dia itu kategorinya lead yang bisa diukur dengan cost per lead terus yang kelima yang keempat itu customer acquisition jadi mereka purchase purchase atau conversion yang bisa diukur dengan mari kita bahas satu-satu disini ya click through rate itu apa ya click through rate itu number of clicks dibagi dengan number of impression jadi dikali 100 jadi numeratornya number of click denominatornya number of impression jadi click terhadap impression jadi kita pengen tahu dari impression impression dari ads yang kita tayangin itu impression nya berapa dari impression itu kita dapat klik berapa kayak gitu ya jadi CTR ini measure success of advertising campaign or email campaign jadi kalau CTR nya naik berarti itu indicator kalau efektif atau interesting content kayak gitu ya jadi CTR ya CTR average di banyak industri itu ya 2% kalau kita bisa 2% atau lebih yaitu increasing interesting content berarti ya berarti kalau udah naik berarti number of impression nya harus ditambah lagi buat edit jadi naikin budget lagi kayak gitu ya strategi jadi ini pakai analytics namanya matrix click through rate oke ini ini contohnya contohnya kalau kita di Excel sorry oke sorry ini contohnya misalkan ini kita lihat ada channel-channel facebook ads google search google display kita lihat impression segini klik segini klik through rate berarti ya kita bagi aja ya 15 bagi 1100 kalau dilihat dari sini kira-kira mana yang paling efektif google search karena dia 3,35 click through rate jadi paling efektif jadi mungkin next step nya kita bisa optimize di google search gitu ya ini google adwords industry jadi ini average click through rate tapi dari masing-masing industri misalkan dari healthcare ini 1,79 misalkan ini dating apps 3,4 ini mungkin ini dari properti 2 click through rate macam-macam kalian bisa buka sendiri di wordstream website untuk cari average click through rate terus ini ya yang tadi ya funnel kedua cost work jadi setelah mereka lihat ad kita dia kan klik untuk masuk ke website kita nah ini namanya cost per click jadi cost per click itu cost of advertising dari source platform dari misalkan dari facebook ya facebook ad terus mereka lihat ad kita tapi kita ukurannya cuma cost per click nya aja jadi yang penting dari cost per click ini kita compare dari different platform misalkan dari google search dari facebook ad dari instagram ad dari twitter ad kita compare si pc mana yang paling kecil makin kecil makin bagus si pc gitu ya tapi itu bukan jaminan juga ya evaluating which platform is generating more interaction with your website or generating more traffic to your website ini yang paling penting yang penting itu indian orang bisa interaksi dengan website kita bisa generate traffic ke website kita ya ini contoh cost per click kalau kita lihat dari masing-masing platform facebook ad google google display jadi kita lihat ini spend yang yang udah di spend untuk masing-masing channel ini klik yang didapat 700 2900 4000 segini ternyata cost per click dari facebook itu cuma 2 dollar google search 111 yang otomatis untuk facebook udah gak efektif karena cost per click terlalu tinggi dibandingkan dengan google display yang bagus ini google display google search ini bagus oke ya next namanya cost per lead jadi setelah orang klik masuk ke website kita dia udah jadi yang namanya leads leads itu orang ngelakuin aktivitas di website kita atau di aplikasi ya kayak misalkan mereka download browser mereka register email register account itu namanya lead jadi kita ukur disitu namanya cost per lead nya berapa ya cost per lead itu visit website dia dia ngelakuin sesuatu jadi kita lihat time period nya sampai 30 hari sampai 60 hari dari mereka masuk jadi traffic sampai jadi lead itu time frame nya segini ya dan otomatis beda-beda tiap company tiap industri ini contoh cost per lead disini kita lihat facebook ad google search google display ini spend nya ini click nya ini cost per click nya ini lead nya ini kalau kita lihat cost per lead nya berarti total cost ya tadi ya ini cost of advertising dibagi dengan number of leads ini c2 dibagi c5 jadi kita bisa tahu facebook ads itu cost per lead nya segini google search segini google display segini jadi kalau kita lihat kalau kita lihat disini itu cost per lead paling bagus di google search sama google display oke sebenarnya interpretasinya apa sih kayak gini jadi interpretasinya facebook itu terlalu banyak untuk maksudnya terlalu banyak spend untuk advertising untuk mendapatkan potential customer gitu ya padahal kalau kita lihat click nya facebook ini juga dikit banget cuma 700 padahal cost nya segini gitu ya analisisnya sementara ini kliknya banyak banget google display apalagi dengan cost per lead segini kliknya segini oke ini yang terakhir ya di bottom of the funnel namanya customer acquisition cost customer acquisition cost ini jadi total marketing expenses ditambah dengan total sales expenses atau salaries dibagi dengan berapa jumlah customer yang di acquire customer yang di acquire ini customer yang udah udah buying udah purchase produk kita udah jadi paid customer jadi kita pengen track nih customer acquisition cost nya berapa sih gitu jadi goal suatu company itu mereka pengen ngurangin ya ngurangin track nya ini seminimum mungkin sementara pengen naikin revenue nya makin gede makin gede gitu dan yang bisa nge-impact ke profit margin atau profit kalau ini ya ini kek formulanya ya kita bahas oke disini oke disini kita lihat marketing cost sales marketing salaris segini overhead cost segini jadi kita lihat untuk tahu customer acquisition cost itu kita lihat dari semua total marketing cost dibagi dengan paid customer oke kita lihat ya ini mungkin dimu sebentar excel ya oke contohnya kayak gini ya kayak gini ini kalau kita lihat marketing cost nya segini sales and marketing salary segini overhead cost overhead cost itu kayak biaya lain-lain misalkan kita sewa kreatif tim kreatif terus kita sewa ruangan terus kita bayar mungkin fotocopy sewa laptop dan lain-lain itu masuknya ke overhead cost ini gaji gaji tim-tim marketing ini marketing cost ini advertising cost yang direct yang hubungannya langsung sama customer jadi ini di total oke mungkin gini ya ini sebentar aja jadi kita sum dulu gini caranya oke gini jadi kita ketahuan ya total cost nya segini terus cara customer tau cake nya itu berapa tinggal dibagi aja jadi misalkan ini c5 dibagi dengan c6 ini masih present powerpoint oh sorry ini present powerpoint ya gimana caranya di new share aja sorry oke oke udah lihat semua oke ini kan kita lihat disini ada marketing cost sales and marketing sales overhead cost overhead cost itu biaya lain-lain sales marketing salaris itu gaji marketing cost advertising jadi kita lihat segini ini disam aja jadi kita lihat semua gampang ini ada data number of paid customer jadi kita mau lihat cake nya berapa cake nya kita lihat yaudah ini dibagi ini terus kita tarik aja udah ketahuan jadi untuk jadi insight nya gini cara untuk dapetin 300 paid customer itu membutuhkan cost gini gitu jadi paling efektif yang mana paling efektif yang ini oktober sebenarnya ini cara yang theoretically right tapi practically agak sedikit misleading kenapa karena ini kan cost segini tapi ini paid customer dari mana apakah dari hasil cost ini nah itu itu pertanyaannya jadi ini ini skenario yang kedua skenario yang kedua jadi ini yang lebih lebih valid caranya kayak ini jadi kita harus lihat namanya average sales cycle ya ini average sales cycle nya itu 60 hari jadi 60 hari itu customer yang datang ke website kita sampai dia make a purchase sampai dia beli produk kita itu kira-kira averagenya 60 hari let's say 60 hari maka caranya gini cara ngitung cake nya itu cara lihat cake september itu kita harus lihat cost ya agustus untuk menghasilkan paid customer yang ini sama average cost agustus sama september jadi cara ngitung gini jadi ini formulanya jadi misalkan jadi ini jadi cost nya ini ditambah dengan karena kita ingin gabungan ini jadi setengah berarti 0.5 times ini ditambah ini oke ya udah ketemu ya ini oke ditambah dengan 0.5 ini plus ini oke jadi ini kita udah punya namanya total marketing cost kenapa kayak gini karena kita untuk ngasih ini kan tadi 60 average sale cycle 60 2 bulan dari cost ini untuk ngasih ini sementara cost marketing salary sama overhead itu harus di average 0.5 udah ketemu cost baru kita bisa bagi jadi yang salah ya ulang lagi oke mungkin ini aja ya copy ya sorry ini aku udah siapin formulanya jadi ini tadi mungkin ada kurang tanda kurung kayaknya jadi ini kita dapat namanya kek nah ini ini lebih valid kayak gini kenapa karena kita memperhitungkan namanya average sale cycle jadi kita lihat kek september kita lihat dari sini september segini september segini ternyata ini lebih kecil ini namanya overestimate value ini ini lebih cost yang lebih valid jadi mengalami penurunan juga oke kita lihat october ya udah bener ya oke oke ya terakhir ini namanya conversion funnel conversion funnel kita udah belajar tadi sekarang kita udah belajar dari masing-masing dari awareness interest desire sampai confusion dengan metrik-metriknya sekarang caranya gimana optimize gitu ya ngukur jadi kita kita pengen ukur misalkan orang dari ketika dia masuk ke website kita dari sosial media tadi masuk ke website kita terus dia ngelakuin sesuatu kayak download browser terus dia add to cart sampai dia purchase item conversionnya berapa gitu conversion itu misalkan gini dari dari seribu visitor yang website kita yang download browser berapa 430 jadi 430 dibagi dari ini ya jadi 43% 43% terus yang add to cart berapa sih dari visitor kita yang add to cart ini juga belum pindah lagi masih yang tadi sorry oke bentar ya oke ini udah ya masuk ya oke sorry udah masuk ya ini masih yang tadi oh sorry ini oke ini ya udah masuk ya oke ini udah bisa lihat udah oke ini confusion funnel oke kita udah lihat tadi ya jadi ini oke ulangin bentar ya ini confusion funnel jadi setelah kita lihat tadi ya masing-masing orang masuk website terus dia ngelakuin sesuatu di website kita sampai dia convert jadi paid customer oke ya disini kita bikin ukur nih conversion rate nya ya conversion rate nya dari masing-masing proses jadi ketika dia dari traffic ya atau visitor dia cuman seribu orang seribu orang terus dari seribu ini yang download browser berapa 430 jadi conversion dari traffic ke download browser berapa 43% sorry jadi kayak gitu ya jadi terus dari dari add to cart compare to visitor berapa 193 atau 19% ya dari purchase item terhadap visitor berapa ya 7% atau 8% gitu ya ini conversion rates based on impression tapi ada lagi juga conversion rates based on each level ini yang mesti kita pakai ya di red doors itu kita pakai yang ini conversion rates based on each level jadi kita asminya sama aja sih yang penting kita bisa tahu komparasinya aja conversion rates based on each level itu kita lihat kita kan dari arrive on site ke download browser ya oke sama ya 43% ini yang beda kalau tadi kita bandingin dari edit items to cart dari sini ke visitor kalau ini dari proses sebelumnya 45% jadi dari add to cart dari download browser ke add to cart berapa 45% dari purchase item eh dari add to cart ke purchase item berapa 39% jadi kayak gitu jadi kita tahu dari mana number ini ini udah bagus apa enggak kalau based on industry average itu conversion rate kalau kita bicara conversion rate dari visitor ke purchase item yang ini itu rata-rata dari 1 sampai 4% jadi kalau udah lebih dari 4% itu bagus sementara ini kita nggak ada benchmarknya tapi caranya kita harus lihat history history dari conversion rate misalkan dari dari bulan ke bulan dari Januari sampai habis kita harus bikin visualisasi kayak gini jadi ini naik turun naik turun pasti ntar ada pertanyaan dari manajemen ini kenapa turun jadi ada semacam weekly meeting kenapa ini kok turun conversion rate kenapa ini dari lead ke conversion kok turun tiap minggunya biasanya kalau gini ya kalau dari traffic dari sini dari visitor ke lead itu turun atau dari ads ke visitor maksudnya dari orang lihat ads ke jadi visitor website kita itu cuma 5% itu berarti ad kita nggak generating interested customers jadi customer yang interest dengan produk kita kita kurang berhasil kalau 95% itu contohnya kayak gitu jadi kita harus selalu compare dengan historical time data gitu oke mungkin itu sekian dari saya mungkin ada pertanyaan dari kita bisa sharing atau diskusi baru sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah terima kasih banyak nih Kak Ekal atas materinya yang luar biasa mungkin kita bisa langsung masuk ke diskusi aja dulu untuk pembuka mungkin saya mau nanya dulu nih Kak ada banyak banget sebenarnya hal yang menarik nih dari presentasi Kak Ekal mungkin untuk pembuka saya mau nanya nih Kak sebelumnya kan Kak Ekal ini backgroundnya di market research gitu dan sekarang bergeraknya di digital marketing mungkin kan kalau di market research itu lebih langsung ke market lebih langsung ke customernya kalau sekarang di digital marketing kita pakainya ke social media apa sih Kak fundamental difference dari market research dan digital marketing itu terhadap understanding terhadap customernya dan juga kira-kira sejauh mana sih efisiensi dari market research yang konvensional terhadap digital marketing untuk understanding customer dan building strategy of marketing oke sebenarnya kalau dari market research sama digital marketing yang sekarang itu domain knowledge nya agak sedikit beda ya kalau market research itu kita bahas kayak gimana caranya market sizing yang benar misalkan berapa banyak produk berapa banyak orang yang gunain sepatu berapa banyak orang yang konsumsi yogurt misalkan kita harus bisa estimate itu karena kan dari klien mereka itu kan ingin tahu kira-kira marketnya berapa kayak gitu terus market research itu kita lebih bahas kayak competitive analysis itu kayak kira-kira brand ini share nya berapa persen terhadap brand dari klien atau kompetitor kompetitor lainnya itu market market leadernya siapa sih gitu brandnya apa misalkan kayak sabun terus shampo unilever gitu terus ada company lain pengen gunain market research jasa kita kita harus bisa jelasin kayak ini competitive landscape nya kayak gini sementara itu ya kalau di market research kayak gitu kalau di digital marketing kita itu ada begitunya cuman exposure nya lebih ke data apa yang misalnya dengan historical data apa yang kita udah lakuin gitu kayak tadi yang dijelasin jadi setelah kita launch marketing strategy kita harus bisa tracking kayak gitu tracking nya itu misalkan kalau di readers itu kayak bookingan hari ini berapa bookingan kemarin berapa bookingan minggu lalu berapa itu naik gak bookingnya terus kita lihat kalau metric yang kita pakai namanya cost per booking bookingnya jadi booking itu artinya orang udah bayar jadi cost per booking atau cost per conversion nya berapa kayak gitu itu makin naik atau makin jadi kita ya bedanya di situ sih di digital marketing itu kita lebih ya analytics terhadap datanya lebih ditekankan di situ gitu oke berarti kalau misalnya market research itu lebih broad lebih luas gitu cakupannya lebih luas dan juga dulu kerja waktu market research itu menanganin banyak industri jadi industri nya gak cuman satu misalkan ada industri tadi ya shoes sepatu bisa chemical bisa dairy products bisa apparel gitu ya atau baju-baju gitu jadi 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 broad kalau disini kan emang lebih ke satu aja industri tapi kita lebih detail gitu ya pahamin data terhadap data analytics gitu gitu sih oke berarti kalau digital marketing lebih ke personalize di company yang kita masukin itu ya ya betul jadi kita cuman belajar historical data lebih ke descriptive analysis ya namanya jadi kita lihat aja performance dari hari ke hari dari minggu ke minggu sampai sekarang itu gimana performance nya naik apa turun naik apa turun dan kenapa naik kenapa turun gitu ya jadi kita harus bisa kasih insight kayak gitu gitu sih oke tuh mungkin insight juga nih buat teman-teman yang bingung tuh antara market research sama digital marketing gitu apa sih bedanya gitu jadi bisa lebih tahu nih kedepannya mau fokus kemana gitu ya ya oke nah sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin kita buka sesi diskusi bersama-sama boleh resen aja biar kita bisa diskusinya lebih hidup oke boleh silahkan ada teman-teman bisa resen atau tulis di kolom komentar mungkin kalau sinyalnya belum kuat gimana teman-teman kayaknya belum ada nih masih malu-malu nih kak kayaknya silahkan kalau mau tanya apa aja mungkin kalau teman-teman disini belum ada saya mau nanya lagi nih kak boleh-boleh silahkan kalau dari kak Haikal sendiri dari pengaman kak Haikal nih apa sih kesulitan dalam memahami sosial media di Indonesia gitu atau memahami customer melalui sosial media ya kalau customer sosial media itu sebenarnya sangat apa ya variatif ya di Indonesia ini jadi jadi customer di Indonesia ini kalau kalau kita lihat dari sosial media itu ya variatif kayak tadi kita lihat dari sisi umur kebanyakan dari kita kayak dari dua dua puluh ke atau lapan belas ke dua lima terus dari dua dua lima ke tiga lima itu lebih banyak di situ jadi customer-nya terus tadi kita lihat dari Facebook itu penggunanya penggunanya banyak mana cewek atau cowok jadi dari situ ya kita kita harus bisa sesuaiin gitu ya ketika mau tayangin ad sebenarnya tugas aku di di kerjaan yang sekarang itu enggak yang mengatur untuk targeting audiens cuma lebih ke analisis datanya gitu ya jadi kalau untuk customer atau user segmentation itu lebih digital marketer yang yang digunai langsung gitu untuk strategi-strategi kayak gitu gitu sih jadi insight-nya mungkin ya kita kita banyak diversity dari customer-customer di social media contohnya lagi kayak misalkan orang ya orang pesan atau gini misalkan social media ngadain flash sale flash sale coupon reddors gitu ya di ya kita harus tahu juga ini yang kita lihat ini anak-anak budaya anak-anak muda yang mau weekend mau holiday gitu jadi misalkan dari jumat sore kita itu harus udah launch campaign ya karena karena kita berharap booking-an itu datang pas hari Sabtu Minggu gitu kan jadi flash sale misalkan hari jumat jam 5 sore sampai jam 7 kenapa jam 5 sore sampai jam 7 misalkan ini contoh ya jadi anak muda itu pada browsing Instagram Facebook terutama Instagram itu di jam-jam segitu jadi selama 2 jam itu kita launch flash sale kayak gitu jadi ini ini pentingnya memahamin segmentasi segmentasi dari user siapa aja user-user yang menggunain di waktu-waktu tertentu jadi kita bisa customize nih strategi kita berdasarkan customer user base kayak gitu jadi itu kalau kita lihat oke terima kasih atas jawabannya mungkin dari teman-teman ada yang udah tau nih mau bertanya apa bumbung ada praktisinya nih disini kayak gitu gimana teman-teman wah udah ada nih kak oke silahkan silahkan dari Christine mungkin boleh Christine on cam dan on mic biar bisa langsung diskusi sama kak Haikal boleh boleh silahkan maaf nih sebelumnya gak bisa on cam oke gak apa-apa oke jadi tadi itu sempat bahas kayak tentang marketing dimana kalau digital marketing itu penting banget ngeliat followers sama engagement gitu kan iya menurut kakak gimana sih pendapat kakak itu tentang peningkatan followers apa harus bener-bener sesuatu apa ya kayak misal digital marketing kan biasa kita gunakan Instagram iya pokoknya yang paling populer kan Instagram ya iya paling populer ya menurut kakak itu mending peningkatan followersnya itu secara murni atau boleh pakai menggunakan jasa-jasa peningkatan followers gitu oke oke sebenarnya ya kalau dari jawaban aku yang paling organik itu yang paling bagus ya karena itu sebagai salah satu tadi kan sudah jelasin sebagai salah satu metrik sukses konten marketing kita itu sukses misalkan dari tim kita itu tim sosmed itu dia update tiap tiap misalkan tadi ya misalkan jam 7 sore dimana anak-anak muda itu lagi aktif di Instagram gitu ya dia update sosmed tentang traveling 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 supaya orang bisa booking di redros misalkan kayak gitu jadi dari situ ketika engagement itu naik ketika orang lihat ya terus engagement itu naik otomatis kan dia pasti dia tadi ya namanya social commerce social commerce itu dia bisa share share di share ke teman-temannya akhirnya teman-temannya pada follow akhirnya misalkan masuk explore jadi pada follow follow ini namanya organic increment atau organic increase dari follower itu yang paling bagus sebenarnya dari situ kalau dari sisi itu pakai jasa gitu ya jasa pakai jadi kita di-endorse gitu ya sama account lain untuk promote brand kita supaya follower kita naik itu sebenarnya tidak ada masalah tidak ada masalah cuman tadi lebih bagus organik kalau gitu itu berarti namanya shout out ya biasanya jadi ya gak ada masalah tapi masalahnya apakah brand awareness kita itu makin bagus itu masalahnya di situ karena kan orang gak pernah lihat konten kita gak pernah lihat apa-apa tiba-tiba follow daripada kalau di compare dari organic follower kita yang udah berbulan-bulan berhari-hari bahkan bertahun-tahun gitu ya lihat posting media kita terus dia share ke temen terus temennya ikut itu itu lebih organik lebih bagus gitu sih ya gimana kristin ini pertanyaannya kayak berlanjut gitu sih boleh gak sih kak boleh silahkan aja nah itu kan kakaknya tadi bilang kayak gitu ya tapi kan ada nih jasa-jasa peningkatan followers yang dia bilang organik terus menurut kakak sendiri oke oke ya itu kan marketing dari mereka juga ya enggak gini maksudnya kalau misal kita tahu kan kalau ada nih yang beli followers ya udah followers masuk tapi ada yang kayak melalui event misal kayak giveaway sebenarnya kayak event giveaway itu kan juga tujuannya buat meningkatin followers sendiri kan jadi maksudnya giveaway dari account lain gitu ya promosiin instagram kita gitu ya iya 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 itu bagus sih bagus karena kan orang kan pasti cek langsung dengan langsung cek instagram kita terus mereka tertarik terus akhirnya mereka follow gitu kan itu enggak ada masalah itu bagus juga tapi yang jadi masalah kalau kita misalkan kita bayar ke influencer kayak gitu tapi yang mereka datangkan itu fraud ya atau fraud ya fraud itu kayak misalkan robot gitu yang follow kita itu kan jadinya enggak benar gitu kan follower kita kok banyak robotnya banyak akun-akun yang kosong gitu ya ya itu itu ditakutkan kayak gitu cuman kalau kalau prosesnya kayak gitu itu bagus kayak giveaway kayak gitu gitu ya itu bagus ya oke jadi yang penting yang penting orang itu ngerti dengan brand kita terus mereka merasa tertarik terus dia follow gitu kan terus ada engagement itu bagus itu sebenarnya masih masih organik karena dia melalui proses customer funnel decision journey proses itu enggak ada masalah kayak gitu oke ya gimana Kristen oke terus tadi bahas engagement juga ini kalau sekarang engagement itu sekarang kan ada yang apa yang murni dan yang enggak gitu misal dengan jasa engagement juga nah kan dengan kayak gitu sebenarnya bisa menarik customer yang lain ketika kalau misalnya kita pakai jasa itu kan kelihatan di IG kita tuh tracknya udah bagus gitu kan iya iya nah begitu customer datang lihat nih terus lihat akun Instagram kita gitu terus ternyata ternyata banyak ya yang share yang komen bahkan oh iya terus mereka jadi tertarik nih tapi untuk kita sendiri pemilik akunnya kita untuk analisis datanya kan jadi enggak apa ya enggak signifikan gitu karena kita tahu kalau misal itu tuh kita hasil dari memakai jasa engagement gimana tuh buat analisis datanya oh enggak ada masalah sih cuman emang namanya attribution ya jadi kalau misalkan kita itu data yang mana itu datang dari mana itu namanya attribution itu itu agak susah sih ya misalkan data dari paid influencer itu bisa ngedatangin follower segini gitu ya itu kita ini aku enggak tahu juga sih pakai apa ya untuk untuk ngepisahin follower yang misalkan datang dari paid influencer ke social media kita terus kita social media terus social media kita naik itu caranya menurut aku kayak gini kalau kita pakai paid influencer itu bisa kayak jadi jadi instagram kita itu dikontrol aja dikontrol artinya jangan ngelakuin apa-apa dulu jangan ngelakuin advertising jadi gitu jangan ngelakuin apa-apa jangan bikin konten jangan bikin biar murni dari paid dulu dari paid influencer yang tadi promosiin kayak giveaway jadi kita bisa tahu nih jadi source datang dari dia follower itu gitu ya gitu jadi cara tracknya gitu karena mungkin enggak tahu ya kalau aku toolsnya untuk untuk track kayak gitu gimana kita ngelakuin campaign sendiri terus follower datang terus dari influencer juga mendatangin follower ya ini susah trackingnya gitu kalau dari sisi data lalu cuman kalau mau tadi cara jadi dikontrol aja pakai kontrol research gitu ya ibaratnya jadi di instagram kita kita jangan mainin dulu jangan ngerjain apa-apa biar dari paid itu dateng terus kita lihat increment dari follower kita berapa itu berarti dari paid influencer gitu paling gitu sih caranya oke gimana Christian masih berlanjut lagi terakhir terakhir tadi kita kayaknya bilang oke kita pisahin nih misalnya jangan buat kayak event kayak campaign atau jangan buat konten dulu biar itu benar pure dari itu gitu kan nah tapi kan di satu sisi tujuan kita tuh apa ya kita juga menjual produk kita gitu kalau misalnya kita masukin ke paid promote tapi no product gitu kan intinya berarti kita gak ada konten gak ada apa gak ada yang untuk kita jual gitu loh saat mereka datang gitu padahal tujuan kita paid promote kita tuh mendatangkan customer ya gak sih oh oke kalau misalnya ya oke pertanyaannya kalau kakaknya bikin event campaign oke misalnya Jumat kan tadi jam berapa jam 5 sampai jam 7 malam gitu kalau misalnya kita gak ada promote kita gak ada maksudnya dari pihak kita doang yang share gak mungkin dong itu bakal booming ke apa ya ke orang-orang remaja lah seumuran target pasarnya harus ada sesuatu yang membantu kita ya seperti influencer gitu misal kayak promote dan lain-lain nah itu tracking datanya gimana tuh buat analisisnya atau sebenarnya kayak gitu gak apa-apa gitu engagement engagement atau event-event kayak gitu untuk membantu promosi makanya tadi kan kita lihat dari objektifnya kalau objektifnya kita mau tracking data analisis data analisis data analisis dari influencer tadi ya karena kita gak punya software atau tool kecuali ada ya yang bisa track itu datangnya dari situ itu ya ya gak ada ya kita harus tadi kita harus namanya control group gitu ya jadi instagramnya kita stop maksudnya bukan gak ada postingan gitu ya maksudnya kita gak ngelakuin campaign tapi kalau misalkan instagram kita gak ada apa-apanya juga ya customer juga gak akan follow gitu kan jadinya ya ya tadi kalau objektifnya emang kita pengen naikin follower ya dari dua-duanya diaktifin gak ada masalah gitu jadi misalkan dari influencer kita juga promote campaign juga tapi masalahnya kan tadi kan data analisisnya ini gimana jadi ya kita bisa juga pakai overall aja jadi overall dari dari semua ya dari yang kita gak bisa pisahin dari paid influencer berapa dari dari yang kita campaign yang kita tayangin berapa misalkan dari follower terus sampai dia bener-bener purchase produk kita itu berapa gitu atau mungkin bisa juga kayak gini misalkan kita dulu gak pakai influencer gitu kan minggu yang lalu kita campaign biasa minggu lalu kita campaign biasa itu misalkan dari matrixnya dari follower follower kita nambahnya berapa sekarang kita pakai dua-duanya itu nambahnya berapa kalau sama-sama nambahnya misalkan 10% 10% berarti gak ada impact ngerti ya tapi kalau misalkan yang dulu itu promote biasa aja nambahnya 10% sekarang kita pakai dua-duanya pakai campaign dari kita sendiri terus pakai paid influencer nambahnya 20% berarti ada impactnya gitu dari influencer jadi kayak gitu paling kayak gitu ngerti ya maksudnya paham ya oke gimana Kristin udah terima kasih kak ya makasih ya oke mungkin karena ini lagi azan mungkin kita break dulu dengerin azan ya dua menit boleh oke break sebentar ya teman-teman teman-teman Terima kasih. 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 kita jatuh tas poinnya jadi customer itu tak semana dulu step-stepnya gitu ya misalkan dia awalnya kita lihat at kita setelah lihat dia follow setelah follow dia share setelah share dia misalkan eh ngasih rekomendasi ke temannya gitu komen gitu misalkan ini bisa di kategori awareness-awareness poin setelah itu dia mungkin masuk ke kedua consideration consideration dia dia bisa lihat brand-brand lain kayak gimana dia evaluate gitu kan terus kita dia lihat produk value-nya gimana pricenya gimana kayak gitu-gitu mungkin di breakdown kayak gitu terus ntar masuk lagi ke purchase misalkan gitu purchase itu di breakdown apa aja dipurchase itu sebelum purchase mungkin dia itu kartu terus mungkin dia terus paymentnya dengan apa kayak gitu ya jadi ini itu tas poinnya di dilaborate aja sampai dia jadi loyalty customer sampai advocate tadi yang udah di jelas ya oke kayak gitu Oke Kak terus aku mau nanya satu lagi sih Kak jadikan dari dari yang tadi jurninya tadi kita akan tahu user storynya nah oke ya ya terus gimana sih caranya kita bisa tahu user acceptance kriterianya itu apakah dari yang sering dilihat atau apa gitu Kak maksudnya gimana user acceptance kriterianya jadi 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 ini juga berhubungan sih Kak sama tugas aku tadi jadi harus ada kita kita udah tahu user storynya terus kita diminta untuk menentukan user acceptance kriterianya gitu nah dari sini dari yang telah disebutkan tadi mulai dari misal awareness sampai consideration sampai dan kawan-kawannya itu gimana itu gimana sih caranya kita bisa menentukan ah acceptance kriterianya gitu kalau maksudnya ini eh user segment ya maksudnya ya dari yang masuk ke kategori ini gitu ya Iya itu ya kita klasifikasiin aja tadi dari user segmentation ya misalkan dari misalkan dari yang masuk awareness itu dari umur berapa terus dari umur berapa terus dari umur berapa ke berapa terus dari mana misalkan dari kota mana kayak gitu ya terus eh dia cowok atau cewek kayak gitu ya terus dia behaviornya apa lifestyle-nya apakah dia kayak gitu di kategori kayak gitu jadi user acceptance-nya mungkin ya dari situ ya kita bisa tahu dari situ berapa orang yang dari misalkan it sekian berapa orang dari female dari male kayak gitu paling dari situ sih kalau aku bisa jauh gitu oke thank you kak thank you banget oke thank you atas pertanyaannya oke mungkin dari yang lain masih ada yang ingin bertanya masih ada waktu nih untuk pertanyaan satu lagi mungkin ada teman-teman oke ada yang tercepat dari Marta oke silahkan Marta Marta on mic-nya belum halo Marta oke oke ya terima kasih filmnya atas pertanyaannya jadi disini saya mau bertanya tentang ini di pengalaman Bang Heikal Jiri ya pernah ada terkait mungkin di data yang halo Marta sorry suaranya putus denger ya halo Marta kayaknya sinyalnya agak ini nih terganggu Marta martanya hilang ah putus ya oke tadi ingin juga kayak gimana oke halo Marta bisa diulang ya bisa diulang lagi ya ya oke oke mungkin videonya dimatin aja Marta biar sinyalnya lebih baik udah selesai udah selain atau masih belum belum terdengar Marta masih putus-putus halo ya mungkin videonya bisa dimatiin untuk oke 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 ya oke silahkan Marta oke kalau sekarang gila kalau masih putus-putus sih halo Marta oke 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 mungkin kita ke penanyaan tadi ada satu lagi karena Marta sinyalnya kurang stabil tadi siapnya Ahmad Drenur oke diperselahkan kepada Ahmad mohon maaf Marta karena waktu ya ya mohon maaf sebelumnya nggak bisa on-camp koneksinya lagi buruk oke aman eh saya ingin bertanya gimana sih kita ngebangun eh brand awareness kalau misalkan brand kita itu masih baru banget gitu kalau misalkan sebagai orang awam kan biasanya kita share ke temen gitu kan misalkan minta bantuan temen share ke IG-nya nah biasanya kan kalau ke temen itu IG-nya engagementnya juga kecil kan iya iya oke eh apa namanya brand kita itu cenderung stagnan gitu di social media itu gimana solusinya Kak terima kasih Kak oke oke jadi pembangun brand awareness ya jadi brand awareness yang paling gampang itu tadi ya konten marketing tadi pakai konten marketing itu kita eh kita tapi sebelum kesitu kita harus tahu produk kita itu apa yang mau kita eh tawarkan ke customer terus kita lihat tadi ya masuk STP segmenting targeting positioning kita harus tahu dulu customer yang mau kita target itu siapa pakai ibu-ibu bapak anak muda apa yang yang relevan dengan produk kita ya setelah kita udah analisis tadi ya semuanya terus kita ngelakuin konten marketing aja dulu konten marketing itu kayak misalkan posting ya posting eh tapi konsisten harus konsisten postingnya jadi postingnya misalkan eh tadi ya prime timenya target customer kita itu misalkan jam 7 malam jam 7 malam itu kita harus posting terus setiap hari misalkan weekend-weekend makin gede lagi eh orang eh target customer kita eh lihat potensinya makin gede untuk lihat IG kita ya atau Facebook atau Twitter atau dimanapun platformnya ya 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 kita harus bisa nyesuaikan juga konten yang kita posting terus dengan user yang kita mau kita harus sesuaiin dengan jam yang tepat kita harus research di situ juga terus kita harus konsisten konsisten itu memang agak berat sih dan tapi cara ngukurnya juga tadi dengan like dengan share jumlah kenaikan follow juga bisa juga dengan hashtag ya hashtag itu ibaratnya dia si punya sosial media jadi orang bisa search disitu hashtag nya sama dengan apa yang dia search terus konten kita keluar gitu kan ya itu juga bisa dengan hashtag jadi kayak gitu sih jadi cara awarenessnya awal-awal kayak gitu dulu oke gimana Ahmad terjawab kak terima kasih kak oke thank you sama-sama oke thank you Ahmad Zainur atas pertanyaannya dan mungkin tadi juga yang perlu digarisbawahi ya dari jawaban kak Eka adalah konsistensi konsistensi karena sosial media ini benar-benar appreciate banget tentang konsistensi iya iya konsistensi itu kalau kalian lihat brand-brand terkenal ya misalkan kalau dari company yang saya kerja sekarang di Red Cross itu memang weekend pun itu kita postingnya paling gede tapi weekend padahal karena kan orang-orang traveling pada saat weekend karena kan kita target kita itu traveler-traveler itu tadi usia-usia misalkan usia ya tadi ya 25 ada transnya dari 18 ke 25 25 ke 35 kayak gitu ya yang para traveler-traveler weekend itu terus posting posting kayak gitu jadi nggak perlu pakai paid juga ya paid jalan paid advertising jalan tapi konten marketing tadi yang rutin konsisten posting tadi juga jalan juga gitu jadi sebagai contoh aja ya ya betul dan mungkin kalau Ahmad Zainur ini punya brand baru nih jangan cepat menerah karena emang untuk meningkatkan awareness ini nggak bisa dalam secara instan gitu ya kalau misalnya kita mau brandnya kuat harus sedikit-sedikit konsisten tapi tetap jalan terus lihat tadi ya nyambung ya tadi kan kalau objektif kita dari awal brand awareness kita jangan expect orang itu untuk beli produk kita dulu itu aja supaya kita nggak sedih juga kan kok nggak ada yang beli jadi kita expect-nya metriknya yang kita pakai jangan conversion tapi yang kita pakai tadi ya jumlah kenaikan follower jumlah like jumlah share misalkan jumlah comment misalkan gitu terus jumlah kita mention misalkan rekomendasi dari teman-teman kayak gitu-gitu itu yang kita ukur gitu ya sehingga brand awarenessnya kita itu oh oke brand awarenessnya berarti naik gitu itu metrik-metrik yang benar jadi kalau brand tergantung objektif tetapi kalau objektifnya ke performance misalkan brand awareness kita udah kuat baru kita tadi masuk ke yang kedua ya performance itu kita ke conversion ke sales orang itu beli itu itu campenya udah beda lagi caranya kayak gitu oke oke thank you kak semangat juga buat Ahmad Lainur kalau misalnya emang punya brand baru ya semangat semangat oke oke sekarang karena waktunya sudah habis nih kak dan kita harus menyudahi diskusi kita mungkin kita tutup sesi diskusinya dan mungkin saya akan menyampaikan sedikit closing statement dari diskusi kita hari ini dari kali kali tadi udah menjelaskan tentang how social media change the world of marketing mungkin dari pertama kita harus tahu dulu nih tentang business knowledgenya sebelum kita masuk ke analyticsnya gitu gimana power of social medianya itu tujuan dari marketing marketing strategi marketing strategi konteksnya konteksnya framework dari digital marketing gitu kan ada juga tadi dijelaskan tentang customer decision journey right dan juga key metrics of digital marketing nah mungkin dari itu semua ketika brand awareness udah naik nih kita baru bisa masuk ke analytics sitenya gimana kita understanding dari metrik-metrik tentang customer nya gitu kita bisa track performance kita juga tadi juga ada marketing funnel yang udah dijelasin ke Haikal itu kita bisa step by step dan lebih terarah untuk menentukan analytics dari marketing kita dan terakhir kita bisa melihat new insights dari marketing strategi yang sudah kita susun dalam tim mungkin sekian untuk diskusi pada hari ini semoga bisa membuka wawasan teman-teman semua disini dan juga bisa menjadi modal buat teman-teman yang ingin masuk ke dunia digital marketing dan social media marketing terima kasih untuk Kak Haikal atas materinya dan juga terima kasih atas teman-teman yang udah aktif dalam bertanya saya tutup, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb saya kembalikan kepada MC terima kasih kepada Kak Haikal oke baik terima kasih kepada Kak Haikal dan Kak Krishna atas sesi materi dan jawabnya yang luar biasa tadi ya berikutnya kami dari penitian ada sedikit kenangan-kenangan sebagai ucapan terima kasih dari kami yaitu berupa sertifikat dan souvenir untuk penyerahan ini sendiri akan diwakilkan oleh rekan saya yaitu Linda Sakina oke mungkin rakan saya ada sedikit kendala sinyal ya Kak ini sertifikat dari kami mohon diterima Kak terima kasih ya terima kasih banyak terus berikutnya ada sedikit sebenarnya juga Kak mungkin dari mungkin dari operator bisa ini kali ya memposisikan untuk sesi dokumentasinya terlebih dahulu oke oke berikutnya untuk Kak Krishna terima kasih banyak Kak sudah berteran dan sebagai moderator pada acara kita siang hari ini mohon diterima Kak untuk sertifikat dan setengahnya oke thank you Pak Nitya oke baik terima kasih berikutnya kita sudah hampir sampai di ujim acara kepada seluruh diingatkan untuk segera mengisi presensi dan evaluasi pada link yang tersedia di layar link ini akan dibuka sampai dengan pukul 15.00 pada hari ini nah sekalian kita menunggu pengisian presensi kami mengingatkan kembali tentang challenge yang diadakan pada acara kita hari ini yaitu membuat instastory tentang materi apa yang kalian dapatkan pada sesi SMS kali ini jangan lupa tag akun Instagram gsb yaitu at gsb underscore ipb ditunggu sampai dengan hari Senin tanggal 20 September yaitu besok ya pukul 23.59 WIB nah jangan lupa nanti untuk keempat pemenang dengan instastory terdaik akan ada hadiah e-wallet dari Pak Nitya oke mungkin nanti untuk link presensinya juga akan di-shark di grup WA dan chat zoom ya kita bisa ke sesi berikutnya mungkin yaitu sesi dokumentasi yang sesi ini akan langsung dipandu oleh teman saya yaitu saudara Angkin oke teman-teman boleh minta tolong open kameranya dulu yang bisa masih banyak nih yang belum open kameran yuk oke mungkin aku mulai dulu ya dari slide 1 nanti kalau misalkan yang lain masih mau open kameran silahkan aja yaudah buat slide 1 ini kan gak tau ya slide-nya dimana jadi gaya aja 1 2 3 oke slide selanjutnya 1 2 3 oke yang lain masih belum ada yang mau open kameran lagi oke yaudah gitu aja oke balikin ke MC oke baik terima kasih dengan berakhirnya saya sepatu bersama maka berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini saya mewakili Subina Panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati terima kasih sekali lagi sudah bergebung bersama kami pada SMS tahun ini sampai jumpa pada SMS tahun depan terima kasih ya thank you terima kasih semua thank you semuanya thank you semua ya thank you semua ya terima kasih Panitia selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih